Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Berdalih memegang teguh komitmen, sikap Gibran justru dianggap berseberangan dengan sikap partai politik pengusungnya, PDI Perjuangan. Putra sulung Presiden Joko Widodo itu pun segera menyelesaikan urusan beda pendapatnya dengan kader partai lainnya. Pokoknya saya sebagai bawahan siap untuk menjalankan perintah di atasan Pak Gubernur. Yang jelas saya juga tadi langsung meminta maaf ke Pak Gubernur apabila ya kemarin kita berbeda-bedakan. Tapi semuanya clear kok, tenang aja ya. Memimpin Surakarta sejak Februari 2021, gaya kepemimpinan Gibran di kota Solo dinilai berbeda dengan sang ayah. Gibran seringkali mencoba menyelesaikan masalah dengan pendekatan yang tak biasa. Mulai dari memarkir mobil dinasnya di lokasi yang bermasalah, hingga tegas menegur langsung pas Pampres yang memukul seorang supir tren. Tanggung jawab saya ngelindungi warga saya yang dipukul. CCTV-nya udah saya pegang juga. Jelas banget kejadiannya ya. Kasar banget. Udah saya pegang videonya. Kejadiannya juga di dekat rumah saya. Bayangkan aku izin banget. Masya tugasku ngelindungi warga. Sementara di dunia maya, Gibran sangat aktif membalas kritik, keluhan, hingga candaan warga net, terutama yang berhubungan dengan kota Solo. Hingga yang sempat ramai disorot adalah pertemuan Putra Jokowi ini dengan sang pengeritik utama, Roki Gerung. Jelang Pilpres dan Pilkada Serentak 2024, Solo dan Gibran seketika menjadi mahmid sejumlah tokoh. Mulai dari pucuk pimpinan parpol hingga bakal calon presiden. Bukannya Solo ini adalah tempat yang khusus ya. Yang diwasa Solo pasti mencapai mangkanya yang tertinggi. Mungkin ada sesuatu di Solo ini. Makanya saya terima kasih. Kalau bisa sering-sering saya kemengahat di Solo ini. Siapa tahu juga sering-sering ke Solo ini. Sejatinya, Gibran dan wakilnya Teguh Prakosa dipercaya memimpin Solo hingga 2026. Namun, tahun politik jelang Pilkada Serentak 2024 mulai menggoyahkan posisi Gibran di Solo. Gibran disebut-sebut masuk radar untuk maju di Pilkub Jateng, bahkan DKI Jakarta. Jawa Tengah dan DKI ini sama-sama baik. DKI sebagai pusat ekonomi, Jateng sebagai lumpung pangai. Tak hanya memiliki modal keuangan yang mapan. Kedekatannya dengan Sang Ketua Umum Megawati Soekarno Putri kian memperkuat modal politik Gibran yang disebut-sebut bukan politisi biasa. Sudah bersama saya, Wali Kota Surakarta, Gibran Raka Buming Raka. Mas Gibran, terima kasih sekali khusus dari Solo ke program ROSI. Terima kasih Mas Gibran, saya sangat menghargainya. Terima kasih, sudah diundang. Terima kasih. Mas Gibran, kalau boleh kita pernah bercakap-cakap ya lewat WA waktu pembatalan U20, terus kita punya kesamaan teks, sedih. Terus Mas Gibran juga bilang, saya juga sedih dengan emotikon. Sedih gitu. Waktu itu sesedih apa sebenarnya Mas Gibran? Ya, bukan cuma sedih sih, tapi juga marah. Ya, karena ini sesuatu yang sudah kita persiapkan bertahun-tahun. Ya, tiba-tiba diambil begitu saja. Gimana nggak emosi. Jadi ada unsur emosi juga ya Mas Gibran ya? Ya, itu tadi kita sudah mempersiapkan bertahun-tahun. Warga, euforia warga juga sudah mengebu-gebu. Tinggal beberapa bulan, tiba-tiba hilang gitu saja. Tapi nggak apa-apa, kan semuanya sudah berlalu. Gimana sekarang mood-nya Mas Gibran? Ya, biasa saja. Kita move on. Dan kemarin kita juga sudah izin Pak Gubernur Jawa Tengah. Pak mau izin sebagai pengganti event U20, kita akan mengadakan event ini, ini, ini. Jadi biar roda ekonomi terus berputar. Karena selalu Mas Gibran katakan akan ada event pengganti. Karena U20 itu kan kalau nggak salah akan final dan penutupannya di Solo ya? Ya, final penutupannya di Solo. Demi mengobati kekecewaan masyarakat Solo, Mas Gibran akan menyiapkan event-event selanjutnya. Ya, dan yang paling penting ini, Mbak, stadion yang sudah kita renovasi, yang sudah kita perbaiki, ini harus dipergunakan. Jadi jangan sampai mubazir. Karena ini apa, Liga 1 kan sudah hampir selesai. Jadi kita nggak bisa ketergantungan sama event-event bola yang ada di lokal. Mas Gibran, izinkan saya bertanya soal pandangan Mas Gibran yang ini pasti ada kaitannya dengan politik. Pembatalan itu adalah, yang disalahkan adalah PD Perjuangan. Mas Gibran tetapi di sosial media dan termasuk juga dalam wawancara dengan media, Mas Gibran menunjukkan sikap yang berbeda soal pembatalan U20 ini. Mas Gibran memang sengaja melawan arus utama garis komando partai? Bukan seperti itu ya. Kita tidak perlu menyalahkan siapa-siapalah. Yang jelas kemarin itu saya berbicara, berstatement sebagai tuan rumah. Kami tuan rumah sudah tanda tangan komitmen, sudah diberikan list kewajibannya apa saja. Dan saya penuhi itu semua. Jadi kecewa sekali ketika itu tiba-tiba dibatalin. Dan kami yang sebagai tuan rumah di Solo, kita kan juga pakai APBD untuk memperbaiki venue-venue kita. Dan itu tidak kecil. Makanya itu kita agak kecewa. Mas Gibran enggak ditelepon DPP untuk mengatakan bahwa menolak tim Israel? Ya itu internal kami lah. Yang jelas saya sudah izin, izin pimpinan-pimpinan, izin Pak Gubernur, waktu itu juga izin Pak Sekjen. Pak mohon maaf, saya sebagai tuan rumah akan berstatement seperti ini. Jadi ibaratnya Mas Gibran ini tidak secara, maksudnya enggak tiba-tiba ingin menunjukkan beda, tapi juga ada etika internal. Oh enggak, ini bukan masalah beda, bukan masalah cari sensasi. Ini kewajiban sebagai tuan rumah. Itu saja. Ya pertanyaan saya Mas Gibran, jadi secara internal sebenarnya Mas Gibran itu sudah berkomunikasi dulu untuk mengatakan saya mohon izin, saya akan bersikap berbeda. Dan ini juga kan bukan pertama kalinya Solo menjadi tuan rumah event internasional ya. Tahun sebelumnya kan kita juga jadi tuan rumah ASEAN Paragim. Sama, kewajibannya sama. Dan kita sebagai tuan rumah wajib memenuhi semua kewajiban-kewajiban yang ada di kontrak itu. Dan kalau kemarin kan ASEAN Paragim lancar, Indonesia juga juara satu, jadi kita semua senang dan impact ekonominya bisa dirasakan. Nah ini yang kita kejar itu di U20. Jadi kita kejar, kita bidding, kita juga memohon untuk dijadikan tuan rumah. Untuk closing dan final karena kita ngejar pertumbuhan ekonomi pasca pandemi COVID. Itu saja. Kalau sekarang kemudian PDIP diganjar dengan turunnya elektabilitas, kalau kita lihat dari hasil survei LSI dan itu memang responden ditanya dua hari setelah pembatalan. Bagaimana pandangan Mas Gibran? Ini memang ganjaran atau hukuman yang diberikan publik karena sebagai partai politik terdepan menolak U20 karena tim Israel. Ya itu sekali lagi saya kembalikan lagi ke warga untuk menilai. Tapi yang jelas kalau di surveinya LSI kemarin ya Mbak, ya itu berarti kalau nggak salah ada berapa? Lapan puluhan persen yang setuju U20 dilanjutkan ya. Kalau misalnya itu dikatakan sebagai, karena kan Mas Gibran juga politisi. Kalau misalnya itu dibilang sebagai, ini kita harus berhati-hati, kita sudah harus memitigasi ini. Karena bagaimanapun juga yang ingin dijaga adalah Pak Jokowi sebagai Presiden, sebagai Kepala Negara. Jangan sampai kemudian ini ada arus politik yang kemudian mengganggu pemerintahan ini secara politik dan menyebabkan bisa ada potensi impeachment pada Presiden. Sekali lagi kembali ke tadi Mbak, saya berstatement sebagai tuan rumah, saya bekerja sebagai tuan rumah yang menyiapkan venue dan lain-lain. Untuk urusan itu kita kembalikan lagi ke pemerintah pusat, itu aja. Saya hanya menjalankan kewajiban-kewajiban saya. Kalau saya mengutip perkataan wali kota sebelumnya, bahwa kenapa Mas Gibran bersikap seperti itu, karena belum lahir, jadi belum paham konstitusi. Ya mohon maaf kalau lahirnya telat. Gak apa-apa. Sekali lagi, sebenarnya yang pertama kali tanda tangan itu malah beliau. Pak wali kota yang sebelumnya, karena ini kan sebenarnya harusnya diadakan di tahun 2019, 2020 ya. Karena pandemnya kan. Terus berganti ke saya, lalu saya lanjutkan kontraknya dengan tanda tangan saya. Jadi bukan Mas Gibran yang pertama kali tanda tangan? Sebelumnya oleh Pak wali kota yang sebelumnya. Tapi intinya ini, masalah komitmen itu aja. Tapi udah gak usah dibahas lagi, kan udah batal dan kita udah move on dengan event-event yang berikutnya. Jadi waktu itu ngobrol sama Pak Gubernur gimana, mengklirkan soal itu? Oh iya, pasti mengklirkan masalah itu, minta maaf pasti, lalu kita minta izin untuk mengadakan event-event selanjutnya. Kenapa minta maaf Mas Gibran? Kenapa harus minta maaf? Ya beliau kan pimpinan saya. Beliau pimpinan saya, saya sudah berbeda pendapat dengan beliau, ya saya harus minta maaf. Mas Gibran, kalau kembali kita mengacu pada survei LSI yang diambil atau ditanyakan pada responden dua hari setelah pembatalan U20 itu, PDIP mengalami penurunan, Pak Gubernur juga yang digadang-gadang sebagai calon presiden juga disebut penurunannya cukup dalam. Tetapi juga yang menarik adalah seorang Gibran Raka Buming Raka, wow naik. Dari 19 simulasi nama, nomor 6 itu nama Anda. Jadi sekali lagi karena ini konteks waktunya dekat dengan pengumuman pembatalan U20, ini sepertinya juga ganjaran baik untuk seorang Gibran Raka Buming. Boleh nggak kalau misalnya orang bertanya, wah Mas Wali jadi kelimpahan rejeki suara nih karena ikut bersuara berbeda dengan partai? Kalau saya sih orangnya kalau sudah diberikan tanggung jawab ya harus dijalankan, apapun resikonya. Tapi kaget nggak tiba-tiba namanya langsung di posisi 6? Kaget sih. Sebelumnya kan kita nggak pernah masuk ya Mbak, kalau di Capres ya. Kaget juga nomor 6, biasanya nggak ada, nggak ada sama sekali. Kalau survei Jateng, survei DKI sih saya sering lihat. Tapi kalau yang ini baru pertama kali, kaget juga. Iya, tapi ini dong, happy dong. Nggak, biasa aja. Jadi ngeliat hasil survei itu, ya sebagai manusia lah, maksudnya wah bangga juga dong. Nggak juga, biasa aja Mbak. Kan saya nggak nyampres. Siapa bilang? Nggak, umurnya juga nggak cukup. Kan nanti wali kota, gubernur, lalu presiden. Mas Gibran, ini pelajaran ya, lesson learned sekali soal U20 ini. Kita semua kan punya perasaan yang sama bahwa Indonesia ini akan menjadi forum-forum internasional. Tapi kan kita tidak mungkin menafikan bahwa tim Israel itu akan ada di situ. Menurut Mas Gibran, apa ya pelajaran paling penting supaya tidak terulang lagi seperti ini? Ya intinya ini apa? Pimpinan-pimpinan itu harusnya jauh-jauh hari harus sudah mengantisipasi. PSSI, Pemenpora, dan lain-lain, Kemenlu. Kalau kami yang di daerah kan hanya menyiapkan venue. Dan sebagai tuan rumah, sekali lagi kita harus siap untuk menerima semua tamu. Jadi Mas Gibran bilang lesson learned-nya harusnya sudah disiapkan ya. Jadi sudah ada diskursus, sudah ada perbincangan-perbincangan politik untuk menyiapkan ini. Oh iya, kalau kita kan sekarang kayak kemarin Pak Menpora yang baru, Pak Dito kan juga sempat menyerempet masalah U17. Kita harus menyiapkan juga, nanti U17 ada Israel nggak? Itu kan harus kita siapkan juga. U17 rasanya tidak ada Israel, jadi semoga bisa di Indonesia ya? Boleh, boleh kita siap. Mas Gibran, sebagai seorang yang sangat intens dengan sosial media, mendapat masukan dari masyarakat. Kalau saya boleh kembali lagi soal di mana partai Anda berada atau tempat partai Anda. Itu sering sekali soal pembatalan U20 para kader PDIP itu menyebut sebuah, hey jangan membentur-benturkan Presiden Jokowi dan Ibu Mega. Jadi seperti ada juga upaya politik yang seolah ini keinginan Presiden dan ini keinginan Ibu Mega dan kemudian itu dibenturkan. Apa yang Mas Gibran bisa katakan soal ini? Warga, masyarakat saja yang menilai, yang jelas kita semua yang ada di sini ingin proses recovery pasca COVID ini bisa dipercepat. Dengan adanya event-event seperti itu, kemarin ada G20, itu kan nendang banget di Bali. Ini kita sekarang ada tambahan lagi U20, itu pasti akan nendang sekali. Kemarin kita dapat event-event kayak ASEAN Paragim, Muktamar Muhammadiyah, itu nendang sekali untuk pertumbuhan ekonomi di kota Solo. Kita kemarin pertumbuhan ekonominya tinggi sekali, 6,25. Lebih tinggi dari rata-rata nasional, lebih tinggi dari Ibu Kota Jawa Tengah, Semarang, kita 6,25. Tinggi sekali. Jadi sebenarnya yang saya kejar itu, pertumbuhan ekonomi, bagaimana UMKM, semuanya kecipratan. UMKM, hotel-hotel okupansinya naik, rental mobil, ojol, terus UMKM-UMKM yang menyiapkan souvenir dan lain-lain. Pasti kena impact-nya semua. Yang saya pikirin itu. Cuman kan Mas Gibran itu kan bagaimanapun juga kan politisi, Mas. Jadi ada, tentu ada aspek politik juga, nyenggol-nyenggol gitu. Kalau saya sih orangnya praktis aja. Ada kegiatan apa, impact-nya ke warga apa, ada kegiatan apa, impact-nya ke warga apa, itu aja. Nanti kalau urusan, apa, urusan elektabilitas, urusan ini, urusan itu, itu urusan belakangan. Yang penting warga dulu yang merasakan, itu loh. Event bola, ya kita jangan cari panggung, cari sensasi, oh ini yang nyiapin si Gibran dan lain-lain. Enggak, kita yang paling penting warga, warga dapet apa dari event ini. Warga kecipratan apa dari event ini, itu yang paling penting. Kita dua tahun kena COVID, struggling banget. Yang kita pikirin masalah ekonomi dulu. Mas Gibran, dalam pandangannya selalu memang berorientasi ya, soal bagaimana menumbuhkan pertumbuhan ekonomi kota Solo. Soalnya Solo ini tricky, Solo ini gak punya pertanian, pertambangan, gak punya apa-apa. Kita kota yang pemasukannya, PAD-nya murni dari pajak dan retribusi. Kalau kita gak kreatif, kalau kita gak mendatangkan orang luar ke Solo, kita mati. Jadi pertumbuhan ekonomi Solo itu naik luar biasa, lebih dari wali kota-wali kota sebelumnya? Ya waktu saya pertama kali menjabat, pertumbuhan ekonominya cuma minus 1,174. Ya karena COVID sih. Ya sekarang udah, ya lumayan lah. Kenapa saya tanyakan ini? Karena waktu Mas Gibran dibilang tidak paham konstitusi karena baru lahir, langsung Mas Gibran tweet di social media, di Twitter-nya, langsung memberikan pertumbuhan angka pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi daripada wali kota sebelumnya. Lagi ngeledek ya? Enggak. Saya gak pernah ngeledek siapa-siapa. Ada buktinya enggak? Enggak ada. Ada di segitanya. Siap? Itu apa maksudnya? Enggak ada maksud apa-apa. Enggak mungkin doang wali kota iseng aja, ada yang ngeritik. Oh adminnya yang iseng. Enggak, kita anu apa. Kita pengen nunjukin aja bahwa ya sekarang keadaannya seperti ini. Warga yang menilai kinerja kita, angka-angka statistik yang bisa menilai kita ini seperti apa. Itu aja. Yang angka kan gak pernah bohong. Beberapa waktu lalu, kota Solo kedatangan sejumlah tokoh nasional. Apa yang membuat para politisi senior ini menemui juniornya wali kota Solo? Namanya, dari tokoh politik, ya pasti kita bicara politik. Pak Anies, saya ingin sering menolong. Saat ini melihat Solo kalau lalu nonton di sini, saat ini seperti apa-apa? Saya sampaikan tadi, rapi, bersih, mudah-mudahan, makin maju. Kami selalu akan mendukung pemimpin-pemimpin yang dinamis, yang bekerja keras untuk rakyat. Saya masih bersama wali kota Surakarta, Gibran Raka Bumi Ngeraka. Mas Wali, rame-rame tokoh politik itu berkunjung ke kota Solo. Ada apa gerangan? Solo itu letaknya strategis di tengah. Beliau-beliau itu ke Solo, tidak spesifik ke Solo. Pasti mampir ke kota-kota sebelahnya. Ya, karena Solo letaknya di paling tengah. Kita akses kereta api, dari tol, lalu bandaranya kita akan siap semua. Jadi, tidak spesifik ke Solo. Biasanya beliau-beliau pasti ke kota-kota sekitar Solo. Ya, tapi kalau Pak Prabowo kan, Mas Gintan kan juga... Tidak spesifik ke ini, Ambalang. Intinya beliau-beliau tidak spesifik ke Solo. Dan kalau pas malam atau makan siang, biasanya saya undang makan. Rasanya enggak deh, Mas Gibran. Rasanya tokoh-tokoh nasional itu... Enggak secara spesifik ke Solo kok, benar. Pasti menemukan, tidak secara spesifik. Menyempatkan. Menyempatkan, tapi tidak secara spesifik ke Solo. Menyempatkan ke Solo dan menemui wali kota Gibran. Kan itu sudah pasti, Mas. Enggak mungkin, oh ya karena kebetulan ketemu... Silaturahmi aja. Kan Pak Erlangga juga bilang, karena yang ketemu tokoh politik. Disebutnya tokoh politik loh, Mas Gibran. Berarti bicara politik. Dikit. Dikit? Dikit. Yang banyaknya apa? Ya, rahasia. Mas Gibran, orang menilai begini. Kenapa para tokoh-tokoh politik itu ke Solo menemui Mas Gibran? Karena Mas Gibran itu adalah representasinya Presiden Jokowi. Orang yang paling berkuasa saat ini, tokoh yang belum pernah selama menjabat Presiden di periode kedua, selama pemilihan Presiden langsung, masih sangat terkuat di ujung pemerintahannya. Jadi, tidak melulu sebagai wali kota Solo, Mas Gibran, tapi representasi Presiden Jokowi. Gimana, Mas Gibran? Ya, itu silahkan orang yang menilai saja. Yang jelas, beliau-beliau ke Solo hanya untuk makan siang atau makan malam dengan saya. Tidak ada pembicaraan-pembicaraan politik yang gimana-gimana banget. Mas Gibran pernah merasa enggak bahwa sebenarnya Mas Gibran itu didekati ya supaya bisa punya kedekatan juga atau merawat kekuasaan di permintaan Pak Jokowi? Ya, silahkan orang yang menilai seperti apa. Yang jelas saya, kalau ada tamu ya kita harus siap untuk menerima. Itu saja. Mas, saya mau tanya, karena ini penting sih Mas Gibran, wali kota yang dianggap juga baru terjun di dunia politik, tapi kemudian langsung kebanjiran dengan kedatangan para tokoh nasional. Kan kalau misalnya wali kota Solo itu Rosi Silalahi, mungkin enggak sebanyak itu yang datang. Mungkin lebih banyak. Enggak, karena bukan siapa-siapa. Jadi pasti tetap harus dilekatkan dengan Presiden Jokowi. Tapi Mas Gibran punya enggak semacam insting untuk melihat kedatangan ini memang sebuah ketulusan persahabatan atau sekedar oportunis? Yang jelas semua tamu yang datang harus saya jamu, itu saja. Enggak usah dipilih-pilih. Siapapun kita terima. Mas Gibran merasa enggak bahwa personifikasi Pak Jokowi itu sangat melekat di Mas Gibran, sehingga Mas Gibran dianggap memiliki kemewahan untuk selalu diperhitungkan? Yang jelas, biar orang yang menilai saja. Biar orang yang menilai. Karena orang melihat, misalnya kepala daerah yang lain Mas, dan kan tentu tidak mungkin seramai ini mendapat kunjungan. Masa, rame juga Pak. Pemberitaannya yang enggak rame. Apa? Pemberitaannya yang enggak rame. Sekali lagi orang ke Solo, itu bukan spesifik ke Solo, pasti ke kota-kota sekitar. Bandaranya di Solo, stasiunnya di Solo, tolnya di Solo, pasti lewatnya Solo. Bahkan orang-orang, beliau-beliau yang secara waktu, misalnya mendarat di bandara, itu tidak ada kegiatan di Solo pun, saya pasti jemput. Mas Gibran merasa beruntung enggak? Karena Pak Jokowi itu kan termasuk yang memiliki relawan yang luar biasa. Dan kemudian Mas Gibran mendapat limpahan relawan, termasuk... Limpahan relawan? Ada ya? Jadi kalau relawannya Pak Jokowi, pasti serta-merta ke Mas Gibran gitu enggak? Mbak, nanti coba di-research ya. Waktu pertama kali saya deklar untuk mencalonkan diri jadi wali kota ya, itu yang paling pertama kali... Tentang? Tidak setuju adalah relawannya Bapak. Nanti dicari aja ya. Makanya pertama kali ketika saya mencalonkan diri jadi wali kota, saya membentuk tim saya sendiri. Bukan tim lamanya Bapak. Nanti dicari aja ya. Nanti dicari... Itu enggak benar tuh ya bahwa seorang Gibran tuh pasti dapat langsung limpahan relawannya. Ya itu biar orang aja yang menilai. Tapi sekali lagi yang paling pertama tidak setuju itu justru relawannya Bapak. Lalu saya berjalan dengan relawan yang saya bentuk sendiri, orang-orang yang fresh. Enggak apa-apa, saya bikin tim sendiri. Kenapa mereka meraku itu? Apa yang masukin? Saya enggak pernah kenal Bapak sama yang namanya Projo, yang namanya relawan-relawannya Bapak. Enggak kenal. Oh iya? Enggak ada yang kenal Bapak. Benar. Tanya aja. Saya enggak pernah. Saya kan pilpres-pilpres sebelumnya kan enggak pernah ikut-ikut jadi tim ses dan lain-lain. Dicek aja nanti. Jadi waktu itu justru mereka... Kalau dapet limpahan relawan ya saya seneng banget. Tapi enggak lah. Waktu itu mereka justru yang paling enggak setuju ya? Iya, ntar dicari aja nanti berita-berita. Waktu itu alasannya kalau enggak salah nih yang saya sempat dengar. Jangan dong masa Presiden Jokowi terus anak juga melonin gitu. Itu alasan mereka? Ya, salah satunya itu. Dan Mas Gibran ingin membuktikan bahwa enggak begitu cara berpikirnya. Maksudnya saya juga ingin membuktikan. Saya enggak perlu ngasih pembuktian apa-apa. Waktu itu mangel enggak sih bahwa justru relawannya Bapak paling enggak setuju? Enggak juga, saya enggak pernah ngeluh atau apa. Makanya itu tadi saya bentuk relawan baru. Sekarang tapi relawan Bapak juga udah bergabung dengan relawan barunya Mas Jokowi? Relawan Pak Jokowi juga udah bergabung dengan relawannya Mas Gibran? Atau enggak? Ya, tidak serta-merta ke sini semua. Atau Mas Gibran ya gini, kalian pernah menolakku? Oh enggak, enggak, enggak. Tenang aja. Santai. Saya orangnya enggak seperti itu. Tapi, sekali lagi saya punya cara yang berbeda. Saya juga ingin merangkul orang-orang yang tidak pernah dirangkul oleh para-para relawannya Bapak. Saya akan pakai cara-cara yang lain. Di sosmed, kan approach saya juga lain. Ini enggak masalah sih. Siapa saja boleh berteman dengan saya. Tenang aja. Kalau ada pro-jo berarti akan ada juga pro-ran? Apa itu? Pro-Gibran. Enggak lah. Saya santai kok. Bentar aja untuk urusan-urusan relawan itu. Seberapa penting sebenarnya memiliki relawan-relawan itu buat Mas Gibran? Itu cukup penting ketika waktu awal-awal rekomendasi belum turun. Kan waktu saya declare itu kan di Solo sudah ada calonnya sendiri. Makanya saya geraknya sama relawan saya. Pak Jokowi tapi hebat ya maksudnya. Sampai sekarang masih terus memiliki relawan-relawan yang tergabung dalam banyak nama. Nanti Mas Gibran juga mau gitu. Ya pokoknya kita rawat silaturahmi lah dengan semua orang. Intinya itu aja. Cuman kadang-kadang gini Mas Gibran. Ada pandangan bahwa relawan itu kan itu bagus ya. Karena itu kan partisipasi publik ya Mas. Jadi tidak melulu dari soal partai tapi masyarakat sipil ikut mengusung mereka yang dianggap wah ini memenuhi kriteria sebagai pemimpin kami gitu. Tapi kemudian orang bilang udah dong kalau udah selesai harusnya udah gitu. Kalau Mas Gibran sebagai seorang politisi relawan itu masih terus harus ada gak? Meskipun sudah memenangkan pemilu. Ya relawan kan kerja-kerjanya bukan hanya kerja-kerja politik. Misalnya ada bencana alam ada apa. Kan kita bisa ngerahin relawan juga untuk membantu warga, membantu korban. Kan gak selamanya urusan-urusan politik. Ya yang ini yang saya tanyakan ketika relawan dalam urusan politik itu Mas. Saya gak punya relawan politik sih Pak. Tanya ke Bapak aja ya. Saya gak punya relawan. Pokoknya saya berteman dengan semua dan ya kita terus jalin komunikasi dan silaturahmi lah. Cukup ini gak sih terganggu gak kalau selalu dibanding-bandingkan dengan Pak Jokowi? Enggak. Saya kan tidak pernah apa ya. Saya disini bukan untuk sebagai suatu pembuktian. Saya juga tidak punya cita-cita untuk melebih dari ayah saya atau apa. Enggak usah sih santai aja mengalir. Yang menilai kan warga. Bukan ayah saya. Kalau Pak FS Rudy itu mentor politik juga gak? Iya, iya dong. Guru senior. Boleh gak aku tanya, kenapa kok berani banget gitu? Berani apa? Ya berseberangan dengan beliau. Ya kita kan bawahan ya Pak ya. Kita bawahan. Kita ini anak yang masih baru banget. Yang namanya berbeda pendapat, berseberangan itu hal yang biasa sih saya rasa ya. Tapi yang jelas beliau-beliau itu semuanya adalah senior mentor guru saya. Jadi kalau ada yang salah atau apa saya pasti langsung soan dan minta maaf. Kayak Pak Gubernur kemarin. Saya minta maaf, sudah berbeda pendapat dan yaudah. Dan itu hal biasa kok. Di dunia kerja kan ya kayak gitu. Udah perasauan ke Pak Rudy? Ya kalau di Solo pasti di acara-acara partai saya pasti hadir. Dan pasti ketemu dengan beliau. Dan baik-baik aja kan? Iya, iya. Dan tidak ada yang gimana-gimana banget. Biasa-biasa aja. Dan beliau sangat-sangat suportif dengan program-program yang ada sekarang. Beliau sangat-sangat suportif. Dan bahkan beliau sekarang sudah tidak menjabat pun masih sering banget membantu saya. Misalnya kemarin Solo banjir. Beliau ikut turun tangan lho mbak. Menarjunkan para-para kadernya, anak-anak buahnya untuk membantu saya. Dan itu hal-hal yang sangat luar biasa sekali. Jadi saya mau klarifikasi ke Mas Gibran soal dianggap seperti berseberangan, musuhkan dengan Pak Rudy. Iya, beda pendapat sekali dua kali itu hal yang wajar lah. Tapi pada akhirnya kita tetap satu tujuan. Mas Gibran, saya mau tanya. Ini kita mau masuk tahun pemilu. Dan kemudian semua dari kita mengatakan, aduh jangan lagi ada soal politik identitas. Menurut Mas Gibran, apa sih? Apa-apa politik identitas yang harus kita hindari? Definisinya Mas Gibran. Yang namanya identitas, perbedaan, keberagaman itu kan hal yang sebuah keniscayaan lah mbak ya. Sebuah fakta ya. Dan Indonesia kan memang beda-beda kayak gini. Dan yang paling kita harus hindari itu justru orang yang memanfaatkan perbedaan ini untuk tujuan politiknya. Namanya pemimpin politik kan bisa mempersatukan, bisa memecah belah. Ya tinggal dinilai sendiri aja politik identitas itu yang mana. Silahkan dinilai sendiri. Mas Gibran sendiri mencemaskan nggak? Kita kan tahun depan, tahun ini udah masuk tahun politik. Tahun depan akan semua pil pres, pil legislatif, pil kada. Ya harapannya sih jangan seperti di 2019, 2014 kemarin lah ya. Kita juga udah capek juga di kafir-kafirin terus. Kalau kita kan pengen merangkul semua ya. Kalau Solo kan sekarang ini apa, semua event keagamaan kan kita naungi semua. Kita rangkul semua. Ya kita pengennya seperti itu. Rukun semua dan apa, semuanya kita kasih ruang, kita kasih tempat untuk mengadakan acara keagamanya masing-masing. Mas Gibran, memang kemarin pengadilan tinggi sudah memutuskan yang partai prima soal pemilu. Yang kemudian orang bilang, wah ini jangan-jangan prekondisi lagi nih untuk penundaan pemilu. Kemarin juga sebenarnya undang-undang sudah perpunya, sudah diketok. Jadi sebenarnya pemilu ya tetap 2024. Dan presiden 14 Februari 2024. Tapi masih ada loh suara-suara. Ya gak usah didengerin. Gak usah didengerin ya? Gak usah didengerin. Tapi Mas Gibran tahu kan, ada suara-suara soal penundaan pemilu. Karena menginginkan Pak Jokowi ini sebagai presiden, ya diperpanjanglah 2-3 tahun melanjutkan pembangunannya. Gak usah lah. Gak usah. Ulangan saya ke Solo. Suara-suara itu, menurut Mas Gibran, kebaikan untuk Indonesia supaya melanjutkan pembangunan atau jebakan Batman mas? Ya sekali lagi, itu biar warga yang menilai. Tapi saya rasa apa yang sudah kita sepakati, tanggal-tanggal yang sudah ditentukan, dijalankan aja. Kita tinggal jalankan aja apa yang sudah kita sepakati, tanggal-tanggal yang sudah kita tentukan, tinggal dijalankan aja. Jadi Mas Gibran sendiri merasa bahwa udah Bapak balik aja? Balik aja, balik aja ke Solo, udah istirahat. Banyak orang-orang lain yang lebih pintar dan ya bisa melanjutkan mimpi-mimpi besarnya Bapak. Sudah, yuk segmen ini selesai. Gaya kepemimpinan Gibran sangat berbeda dengan sang ayah Jokowi yang saat menjadi orang nomor 1 di kota Solo. Ini gebrakan atau yang penting beda dengan Bapak? Tidak taruh makam mojo. Kenapa, Mas? Keri, dia. Ya, apapun itu pastikan saya tahu. Mau sembunyi-sembunyi, mendele-mendele, pasti ketahuan. Dan jangan seperti itu. Itu sangat membahayakan. Membahayakan murid-murid. Anak-anak yang masih di bawah umur. Jangan seperti itu. Ini yang pentingnya gurunya nih, lho. Kalau gurunya pakai masker, muridnya pasti pakai masker. Kalau gurunya nggak ngasih contoh ya, muridnya saksa-saksa ya. Saksa-saksa kita? Ya, pasti ada. Kita tunggu hasil swap aja ya. Bersama saya, Wali Kota Surakarta Gibran, Raka Buming Raka. Mas Wali, gayanya Mas Wali parkirin mobil itu ngapain sih? Ya, sebagai penanda aja. Kalau di tempat itu ada masalah. Dan harus menjadi fokus, menjadi prioritas untuk segera diselesaikan. Efektif? Hmm? Efektif? Ya, cukup efektif. Kita kan nggak bisa 24 jam nungguin terus ya, bawahan kita ya. Kita kasih mobil kita aja di situ. Satu, dua hari selesai apa nggak? Oh, penanda. Penanda aja. Bukan mau nakut-nakutin? Eh, ada wali kota lagi ngeliatin. Nakut-nakutin siapa. Nggak ada yang takut. Tapi itu untuk jadi penanda aja. Bahwa di sini ada masalah, dan masalah ini harus segera diselesaikan. Emang kalau mobil wali kota di situ, yang akan nyelesaikan siapa Mas? Ya, yang berwenang di situ. Kalau di tempat-tempat tadi kan ada lurah, camat, ada guru-guru yang ada di situ. Ya, itu yang harus diselesaikan. Emang bisa selesai? Hmm? Emang bisa selesai? Kalau selesai kok itu semuanya selesai. Selesai semua. Cuman pasti Mas Giberan sendiri kan yang menyelesaikan. Bukan berarti mobilnya ditaruh, terus kemudian ada inisiatif untuk menyelesaikan. Ya, intinya ketika awal-awal saya menjabat, para ASN sudah mulai inilah terbiasa dengan gaya-gaya kerja saya. Saya kan pengennya cepat. Dan kadang-kadang kecepatannya ASN ini kadang-kadang tidak bisa mengimbangi. Biar orang ngerti aja, oh kerja itu harus seperti ini. Kita ini kan ditungguin warga. Kita ini kan warga itu tidak bisa menunggu berlama-lama ketika ada permasalahan yang harus segera diselesaikan. Dan yang namanya pelayanan publik, itu kan harus 24 jam. Makanya kalau kerja jangan lambat. Jangan terlalu banyak kajian-kajian, jangan terlalu banyak meeting, jangan terlalu banyak survei-survei lapangan, lalu diulang lagi dengan kajian kedua, kajian ketiga, rapat ketiga, rapat keempat, rapat kelima. Habis itu masalah tidak selesai. Saya kan nggak pengen seperti itu. Kita pengen kerja yang praktikal aja. Ada masalah, selesaiin. Sehari, dua hari, selesaiin. Ada masalah lagi, selesaiin lagi. Masalah belum selesai, apa masalahnya? Kita rembuk bareng-bareng, kita selesaiin bareng-bareng. Sesimpel itu. Sebelumnya pernah merasa cukup, karena kan bagaimanapun pengusaha masuk ke pemerintahan, hambatan-hambatan, kecepatan itu memang... Iya, kecepatan itu. Dan kadang-kadang kan orang-orang ABS ya, siap bapak, siap melaksanakan. Ini dilaksanakan benar apa nggak? Selesai apa nggak? Tanggapan warga seperti apa? Kalau warga masih mengeluh, loh mas kok belum diselesaikan ini, ini. Itu kan berarti nggak diselesaikan. Makanya kita kan pengen yang cepat-cepat dan solutif. Itu aja. Jangan-jangan sekarang mas Wali kalau ada yang bilang, siap pak, gitu malah makin nggak percaya. Ya, harus kita cek langsung. Dikirimin foto, kirimin laporan, kita kan nggak bisa 100% percaya. Mas gimana tapi aktif juga ya di Twitter ya, di social media ya? Kita punya tim sendiri. Oh, jadi kalau jawab-jawab kayak gitu tuh admin atau Mas Gibran? Kita punya tim yang di Pemkot, yang tidak saya pakai, kita punya tim sendiri, yang saya gaji sendiri. Khusus untuk social media. Social medianya Mas Gibran? Iya. Oke, jadi nggak melulu Mas Gibran kan? Nggak, nggak capek. Oke. Kalau kita lihat kan semuanya ngadunya ke Mas Gibran ya? Iya, lumayan. Nggak apa-apa. Bang, iya semuanya ada. Tolong untuk acara sekelas pengajian Habib Sheikh kenamaannya, khususnya parkiran di tingkat lagi. Barusan helmku hilang di parkiran. Pulang dari pengajian Solo. Nah, ya Mbak. Coba menjawabnya gimana nih kira-kira ya Mas ya? Ya seperti itulah. Solutive kan? Helmnya hilang, kita ganti helmnya. Semua berapa? Banyak helm yang Mas mau ganti. Ya, itu bukan masalah helmnya, tapi masalah peningkatan keamanannya. Jadi, setelah kejadian itu ya berarti juru parkir, I.O-nya sekalipun harus, semuanya harus siap. Kalau misalnya Tosoro, kok dalam dua daerah Tosoro pada bolong-bolong? Misal daerah Underpass, Makam Haji, Mas Gibran, Tumben, Neng, I.G, Raono, Sing, Ngetek. Tosoro itu bukan Solo, Makam Haji itu bukan Solo. Ya, bukan Solo juga. Udah tau ini bukan Solo, kenapa dijawab juga Mas? Ya, karena kita yang paling responsif sih. Biasanya kalau ada laporan keluhan-keluhan dari luar kota, biasanya saya kadang-kadang agak malu juga sih saya teruskan ke kepala daerah yang berwenang. Mas Gibran itu juga kocak ya di social media. Balikin helm atau bilang ngong-ngong-ngong, ya maaf saya apa. Ngong-ngong-ngong itu apa sih maksudnya? Gak tau, mana ya? Gak tau. Nah tapi bisa juga galak ya, kita lihat bagaimana waktu itu Mas Gibran menunjukkan kemarahannya. 50? 50? Lain kali jangan mau ya, ini uangnya saya kembali ya. Tanda tangan lurah itu gak boleh. Yang bisa mengumpulkan zakat, mitra, soda, kalau itu cuma basnas. Kalau ada yang seperti itu foto, kuratnya di foto, lapor ke saya ya. Oh iya pak. 10 ribu? 50 hasil malet. Bukan aku tuh ya? Iya, iya. Bukan, balik, rius. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Saya tidak tahu ya Jadi ketika saya awal menjabat itu Serbuan komplain itu banyak banget Ini salah satunya Jadi sesuatu yang sudah membudaya itu Sebenarnya orang-orang agak takut untuk Menyuarakan Nah ini kemarin karena nomor WA saya Saya sebar orang-orang mulai Muncul, mas ini kok kayak gini Apakah memang ada aturan seperti ini Jadi ya itu cuma salah satu contoh Dan itu Tidak saya benarkan Kita kembalikan satu-satu ke tokonya Itu pakai uang pribadi mas Gibran Itu pakai uang pribadi Enggak lah ya, duit yang sudah terkumpul itu Saya kembalikan Tapi sebagai wali kota Sering juga pakai duit pribadi Sering Jadi kalau jadi wali kota Sebenarnya tekor ya sekarang dibanding pengusaha Ya disyukuri aja Mas Gibran Saya melihat bahwa juga Ada kemajuan besar di kota Solo ini Soal kota toleransi Saya ingat Mas Gibran sempat mengatakan Dari peringkat 10 ke 9 Tahun ini ada di peringkat ke 4 Jadi 5 besar Jauh sekali loh lompatannya sebagai kota toleransi Ya Oleh setara Ya Kalau dulu ya mohon maaf ya Dulu kan Solo sering ini ya Dikait-kaitkan dengan ini apa Terorisme Ini kan kita gak boleh Untuk branding sebuah kota Tidak boleh ada Yang jelek-jelek seperti itu Makanya kita Ya dikit-dikit lah kita perbaiki Dan ya sekarang udah terbukti Dan apa ya Semua Semua warga yang di kota Solo itu Kalau beribadah ya Merasa aman dan nyaman Tadi mas Gibran sempat menyebut Soal pendirian rumah ibadah Tidak akan dipersulit Banyak sekali berita-berita dimana Kepala daerah juga menyegel tempat ibadah Atau sulit tempat ibadah Dan kemudian ada Ada usulan Dari kementerian agama Bahwa ya sudah izin rumah ibadah itu Ditarik ke pusat Kementerian agama Tidak lagi Dengan apa Peraturan Dua menteri Dan yang menyaratkan Ada forum komunikasi umat beragama Mayoritas yang berada di sana Apa Menurut mas Gibran Sebaiknya seperti apa ya Pendirian rumah ibadah ini Supaya tidak selalu menjadi Persoalan klasik Ya kalau masalah regulasi Ya kita kembalikan lagi Ke para-para Pimpinan yang ada di pusatnya Yang jelas kita yang di daerah Kita gak pengen Ada warga Atau kaum minoritas Yang sulit untuk beribadah Itu aja Kita pengen juga Misalnya ada pendirian Rumah ibadah Di suatu lokasi Ya kita pengen juga Warga yang ada di situ Ikut menjaga Jangan ikut Mempermasalahkan Atau mempersulit Saya mau menanyain soal ini Soal apa yang Kota Solo Dan ambisinya Seorang Gibran 17 titik prioritas Pembangunan Solo Terima kasih telah menonton! Mas Gibran Mas Gibran yakin selesai itu 17 titik Pembangunan Solo Karena saya tahu Mas Gibran Memiliki apa Passion yang luar biasa sekali Dan ingin Kalau kita bilang Ini ambisinya seorang Gibran Raka Bumin Kalau masjid raya Oke lah Sudah selesai Ya sebenarnya Itu lebih dari 17 17 itu benar-benar Yang apa Landmark Kota yang Monumental Yang lain sebenarnya banyak Tapi semuanya akan kita kejar Di 2024 Kalau nggak selesai Ya molor-molor 2025 lah Yakin bisa selesai? Yakin Yakin Nggak ada Kita kerja sesuai timeline Kita Kita benar-benar push Semuanya selesai di 2024 Dari 17 tadi sudah Sebagian besar sudah on progress semua Dan sebagian sudah selesai Mas Gibran Dengan Pembangunan seperti itu Mas Gibran juga punya Optimisme Bahwa itu harus selesai Paling dua lah Molor-molor dikit Di 2025 Beruntung sebenarnya Seorang Gibran Raka Bumin Itu kolaborasi CSR gitu Karena rasanya Swasta pun Nggak semuanya pakai APBD Swasta itu akan berlomba-lomba Selalu Mau menolong Wali Kota Solo Masa? Enggak lah Kita Kalau sama swasta Kita Ini kok Apa Kita pengen Ya kerja-kerja seperti swasta Jadi kita pengen Dealing-dealing yang cepat Kita fokusnya ke eksekusi Gitu Jadi Perizinan Kita permuda Apa yang bisa kita fasilitasi Dari pemerintah Untuk Swasta Kita fasilitasi Kalau swasta kan mintanya Masalah Keamanan Masalah Perizinan Yang paling penting Jangan minta fee Atau apa Itu Pasti pengusaha pada lari Minta kickback Kita kan pengennya Men-support mereka Dan nanti Kalau mereka udah Profitable Kan Mereka bisa Apa Employ Orang lebih banyak lagi Pengangguran berkurang Saya ingin garis bawah ya Itu yang penting Jangan minta fee Yang sekarang selalu Jangan minta fee Jangan dekit-dikit Minta ini Minta itu Minta feedback Jangan lah Lari semua nanti Ini menjelaskan Misalnya karena orang bilang Ya jelas aja Wali kota Soloma Pasti swasta Juga pasti mau bantu Anaknya siapa Nggak semua Selanjutnya Terlihat kerap Digandeng Sang ketua umum Ibu Megawati Gibran disebut Bukan kader biasa Ini pujian Atau sindiran Digandeng terus ya mas Sama bumi kemarin digandeng terus Simbol mas Nggak ada simbol Simbol apa Digandeng terus Beliau tuh udah seperti Ibu Eyang saya sendiri Woconan seko ekspresi Muka saya lah Waktu digandeng bumi Gawes Wes itu cukup menjawab Bahagia mas Bahagia Teras Yomboh woconan dewi Ini semacu Maju ya mas Nggak tau Woconan dewi ya Nyerbet-nyerbet Jengkaknya Atau Cewa Tengah Nanti dulu lah Tapi sempen bahas Soal itu mas Kesiapanya mas Nanti aja Dibahas Ya Sempenting itu Sempenting Mas ketemu ibu Mas Sempet ngobrol berdua mungkin setelah Acara selesai Ya Mas kemarin Mas cukup Singkat padat Padat jelas Masih bersama saya Wali Kota Surakarta Gibran Raka Buming Raka Mas Wali Nggak gampang loh Orang bisa sedekat itu Dengan ibu ketua umum Pd Perjuangan Apa rahasianya mas Bu ketua umum Dekat dengan semua orang Bu ketua umum Lagi di Semarang Lalu Saya ngantar pulang Ke bandara Gandengannya Langsung ditafsirkan Sebagai Beliau tuh Sudah seperti Ibu saya sendiri Seperti Eyang saya sendiri Jadi Ya Monggo Silahkan dinilai Seperti apa Buat mas Gibran Yang bisa dibilang Baru ya mas ya Masuk Pd Perjuangan Untuk masuk Jadi Wali Kota Solo Gimana memahami Pandangan politiknya Bu Mega Arahan-arahan politiknya Bu Mega Yang jelas kita selalu Berkoordinasi dengan beliau Meminta arahan ke beliau Beliau ini ketua Mentor Dan guru kita semua Soalnya Bu Mega ini Bagaimanapun juga Kalau kita lihat Sangat teguh ya Punya prinsip Itu semua orang Mengakui Bu Mega Dan kalau saya selalu Dengar Pidatunya Bu Mega Dan gak segan-segan Untuk memuji Kepala daerah-kepala daerah PDIP yang berhasil Mas Gibran udah pernah dipuji belum? Gak tau ya Belum pernah kayaknya Prestasinya belum ada Masih baru Ada buku Saya baca Mas Gibran Kalau gak salah Mas Gibran juga sempat Bagikan-bagikan Judulnya adalah Wali Kota Karbitan Betul ya? Itu buku Mas Gibran sendiri yang menuliskan Memilih judul itu? Enggak Penerbitnya yang Memilih Wali Kota Karbitan Tapi kemudian Isinya pencapaian-pencapaian Wali Kota Solo Gibran Di buku itu Jadi ini judulnya Paradox tuh Agak misleading ya Jangan dibaca lah Dibagiin gratis Oh iya Dibagiin gratis ya Sorry Ya intinya Perjalanan dua tahun lah Dan judul itu Sebenarnya ingin nunjukin Nih Yang selalu Anda labelkan Wali Kota Karbitan Mampu Enggak sih Kemarin Sebenarnya usulan saya tuh ini Bocil dinasti Tapi kayaknya gak masuk Nanti kita Ganti itu lah ya Bocil dinasti Bocil dinasti Enggak kita pengen Sesuatu yang Santai-santai aja Buku itu kan sebenarnya Isinya pencapaian Mas Gibran Pencapaian Terus Masukan-masukan warga Dengan judul yang misleading itu Sebenarnya Mas Gibran ingin nyindir kan Eh Yang Anda Kecilkan ini Sebenarnya juga melakukan sesuatu Enggak juga Saya gak pengen menunjukkan Apa-apa Silahkan warga yang menilai Mas Gibran Bukan kader biasa Biasa Apa? Bukan kader biasa Itu pujian apa sindiran? Emangnya saya bukan Saya kan tidak ada di struktur Saya juga kader baru Ya saya bukan siapa-siapa Siapa yang bilang seperti itu? Bukan kader biasa Bukan kader biasa Jadi istimewa Enggak Kader biasa Tidak masuk struktur Masih baru Punya KTA baru Dua tahun Masih anak Anak bawang Cuma namanya selalu Di apa Di Udah sekarang udah santer Ke Gubernur Jawa Tengah Atau juga ke Jakarta Enggak lah Ya kalau survei-survei Yang sudah beredar sekarang Ya biar warga aja Yang menilai Saya fokus dulu di Solo Semua biasa Ternyata bilang gitu Saya fokus dulu di Solo Tapi pasti nanti Kalau ada perintah Partai Perintah Partai Pasti juga pindah juga Mas Gibran Apa yang bisa membuat Mas Gibran meninggalkan Solo? Ya kalau pekerjaan di Solo Sudah selesai Kalau di perintah Insya Allah Insya Allah selesai Makanya harus saya selesaikan Di 2024 ini Kalau di perintah Partai untuk ke DKI Atau naik ke Jawa Tengah Gimana mas? Belum ada perintah kok Kalau Kan kita bilang kalau Saya kira yang di perintah Nanti pasti yang sudah Senior-senior lah Bisa jadi Yang senior-senior masih banyak Kenapa harus saya? Soalnya kalau Jawa Tengah Katanya Mas Gibran Tutup mata aja udah pasti menang Kata siapa? Kata banyak orang Tutup mata Iya Tutup mata kalah Enggak 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 Mas sorry Beneran ya aku mau nanya Jadi hanya mau di Solo aja Tok Selesai di Solo? Dua periode di Solo? Ya saya ngalir aja Tergantung Penerimaan warga seperti apa Kan kita kembalikan lagi ke warga Kalau penerimaan warga Ingin yang lebih luas ke Jawa Tengah gitu mas? Ya lihat dulu Jakarta? Ya nanti lihat dulu Fokus dulu di Solo Ini persis omongan semua politisi mas Nanti dulu Lihat dulu Saya mau fokus Tapi pada gilirannya Saya kan benar-benar Ini masih fokus di Solo Saya baru dua tahun loh mbak Ngapain harus mikir Jawa Tengah DKI Kalau saya sudah berambisi Saya pasti sudah Muter kemana-mana Gitu Enggak 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 ya? Nanti Nanti Setuju enggak kalau Mas Kaisang Wali Kota Depok? Ya itu biar Kaisang yang memutuskan Gimana? Tapi sebagai kakak Kasih pandangannya? Ya terserah Kaisang Kaisang siapapun Seru juga kali ya Kalau udah di Depok ya? Enggak seru Kenapa? Enggak Itu biar Kaisang aja Yang nanti memutuskan Dan Ya biar warga yang menilai Kita kan enggak bisa memaksakan Semua proses kan kita lalui mbak Dari awal sampai akhir Dari proses Apa? Kita kan juga Apa ya? Di posisi yang sekarang ini kan Kita bisa Menang Bisa kalah Tidak ada kewajiban untuk Memilih saya Bebas kita kembalikan lagi ke warga Jadi sebagai kakak Enggak memberikan Lampu hijau? Ya terserah dia lah Dia udah besar Dia udah bisa memutuskan sendiri Kalau misalnya Ini kan rame soalnya Di sosial media Ngikutin kan? Iya Rame banget Sudah ada sepanduk-sepanduknya Iya 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 Cuman kalau misalnya Mas Gibran juga di Depok Itu Menguatkan Ini enggak mas Sebagai Dinasti Politik yang baru Sekali lagi Kalau bicara masalah dinasti Saya ya misalnya Saya bisa menang Bisa kalah Tidak ada kewajiban Untuk memilih saya Semuanya yang memilih warga Hanya memang Latar belakang Siapa Mas Gibran Mas Kaesang Itu kan membuat Membuat jadi bisa Dipilih oleh Partai Politik Di pimpinan daerah Background orang tua Ya sebenarnya kan banyak juga yang Orang-orang lain ya Yang punya nama-nama besar Dari orang tuanya Yang tapi Kalah di pemilu Kan banyak juga Dan contohnya sudah banyak Misalnya apa contohnya? Contohnya? Contoh yang kalah Ini gak usah dibuas Oke Makasih ya mas Gibran Akhirnya Terima kasih Ini langsung ke Solo ya Balik ya? Iya langsung balik Oke Salam untuk Jan Etes Makasih Yang saya bilang mirip ibunya Tapi Mas Gibran bilang Mirip bapaknya Dalam hal ini Kita tidak memiliki Kesepakatan Terima kasih Terima kasih Safe flight Kembali ke Solo Terima kasih Terima kasih Bagi Anda Penonton Setia Rosi Kita jumpa lagi Kamis depan Tetaplah di Kompas TV Independent Terpercaya